Halo sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat sebuah informasi yang bisa mencengangkan bahwa di beberapa negara tertentu justru masjid dan hijab dan lain sebagainya dilarang. Kenapa? Ada apa dengan mereka? Tidak perlu berlama-lama, mari kita dengar berita berikut ini teman-teman. Dan semoga kita dicerdaskan. Anda yang tidak mau mendengar, silahkan skip. Tapi kalau Anda merasa perlu informasi ini, supaya dapat berbenah dan juga belajar, mari kita dengar baik-baik. Ini dia videonya. Sebuah berita menarik dari Tajikistan, teman-teman. Tajikistan resmi melarang jilbab dan perlayaan idul fitri juga idul adha. Nah, yang satu hal yang menarik, Tajikistan ini adalah penduduk mayoritas muslim. Jadi, kita akan bahas kenapa sampai Tajikistan larang jilbab, larang idul fitri, larang idul adha. Dan juga kita akan bahas bagaimana korelasnya dengan Indonesia, tentu saja ya. Oke, kita baca berita-beritanya ya. Ini Tajikistan, larang jilbab dan perlayaan idul fitri, idul adha. Ini dari IDN Times ya, kita baca ya. Perlayaan idul fitri di publik tidak diperbolehkan. Jakarta IDN Times. Tajikistan resmi bakal memperlakukan larangan berjilbab setelah majelis tinggi parlamennya menyebuti rancangan undang-undang pada 19 Juni 2024. RUU ini disahkan di sesi ke-18 majelis tinggi. Yang dipimpin oleh ketuanya Rustam Emo Mali. Dalam RUU ini tertuang adanya larangan hijab yang disebut sebagai pakaian asing, pakaian alien ini teman-teman ya. Atau tradisional. Dan anak-anak dilarang merayakan idul fitri dan idul adha. Sebelumnya ada festival yang memperingati dua hari raya besar muslim ini yang disebut Iid Gardak. Iid Gardak. Di mana anak-anak mengunjungi rumah-rumah di kota untuk memberi salam. Pelanggar akan didenda. Wow. Dilansir dari Min, Jumat, tanggal 21 bulan 2024. Negara di Asia Tengah ini juga bakal menjatuhkan hukuman bagi warga yang melanggar. Hampir 8.000 somoni. Atau setara 12,3 juta. Wow. Kalau melanggar dendanya lumayan besar. Itu teman-teman 12 juta ya. Sementara pejabat pemerintah atau otoritas agama yang melanggar bakal dikenakan dendah masing-masing sebesar 54.000 somoni. Atau setara 84 juta. Wow. Jika terbukti bersalah. Wow. Pakai jilbab malah kena dendahnya gede. Lumayan. Yang kedua, Tajikistan selama ini melarang penggunaan hijab. Kita baca ini ya. Sebelum disahkan parlemen, pelarangan hijab ini memang sudah disahkan oleh negara yang berbatasan dengan Afghanistan tersebut. Namun secara tidak resmi. Ini ya, cantik-cantik ya. Tidak pakai jilbab ya. Tajikistan juga melarang warganya yang laki-laki untuk memelihara janggu tebal. Pada tahun 2017 lalu bahkan Kementerian Pendidikan Tajikistan melarang pakaian khas Islam seperti Abaya atau Rokmini Gaya Barat bagi siswa sekolah dan memperluas larangan ini ke semua institusi. Tajikistan juga melakukan penggerbekan di jalan-jalan ketika terlihat ada perempuan yang memakai hijab dan sebaliknya mereka diminta untuk memakai pakaian khas Tajikistan. Yang ketiga, melarang segala penjualan pakaian yang dianggap asing dianggap alien. Selain itu, Parlemen nantinya juga akan mengesahkan larangan penjual pakaian yang dianggap asing bagi budaya Tajikistan. Menangkapi ulah pemerintah ini, warga Tajikistan melayangkan protes. Mereka menegaskan seharusnya rakyat warga bisa diberi kebebasan untuk berpakaian. Ya, menurut teman-teman gimana ya kebebasan berpakaian ini. Oke, ini dari CNN Indonesia ya. Tajikistan pernah gusur hampir 2000 mesjid, ubah jadi bioskop dan kafe. Ini kemungkinan baca ini banyak yang kenjang-kenjang nih teman-teman ya. Banyak yang, oh itu situ gereja, banyak dirubah jadi ini. Ini Tajikistan nih, 2000 mesjid dirubah jadi bioskop dan kafe ya. Tajikistan menjadi sorotan setelah pengesahan rancangan undang-undang melarang penggunaan hijab pada pekan lalu. Nah, dengan aturan ini, Tajikistan semakin memperluas larangan penggunaan hijab yang semula ditujukan di sekolah dan tempat kerja, menjadi ke tempat publik. Padahal menurut sensus 2020, 96% dari total sekitar 10,3 juta warga Tajikistan merupakan muslim. 96% muslim, tapi melarang jilbab. Ini sesuatu yang sangat menarik. Ternyata larangan penggunaan hijab merupakan aturan anti-muslim terbaru yang selama ini telah diterapkan pemerintah sekuler, Pemerintah Presiden Emo Mali Rahmon. Selama hampir... Selama hampir tiga dekade berkuasa, Presiden Rahmon memang berupaya menjadikan Tajikistan negara sekuler dan menjauhi nilai-nilai religius, terutama nilai Islam, dari kehidupan sosial dan politik. Presiden Rahmon disebut ingin mempromosikan versi Islam monolitik dengan praktek agama yang dikontrol negara. Tajikistan bahkan pernah menutup paksa hampir 2.000 masjid di negara mayoritas penduduk muslim itu pada tahun 2017. Tajikistan menutup 1938 masjid tersebut selama setahun dan menggantinya dengan kafe, bioskop, kedai teh, sampai pusat medis seperti klinik. Hmm... 1938... 1938 ya? Wow! Menurut laporan media Badan PBB pengungsi UNHCR, Rav World, pemerintah Tajikistan mengklaim penutupan ribuan masjid ini dilakukan pun atas permintaan walias tempat. Namun, sejumlah pihak oposisi menilai penutupan ribuan masjid ini dilakukan karena pemerintah menilai masjid-masjid itu tidak sesuai dengan pandangan negara. Aktivis HAM, Faizi Niso Fokidova, mencatat, pemerintah mengklaim masjid-masjid itu dibangun secara ilegal. Namun, menurutnya klaim-klaim itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Fokidova juga menemukan kejangkalan lain. Seperti banyak masjid-masjid yang digusur itu menolak melayangkan keluhan atau protes ke pemerintah. Bahkan mereka menolak tawaran sejumlah kelompok HAM dan apokat yang menawarkan bantuan hukum untuk membawa kasus penutupan paksa ini ke pengadilan. Jadi, tidak ada yang mau ngelapor ya. Ini dianggap aneh, malah sama kelompok HAM. Oh, tidak ada yang mau ngelapor. Mereka takut melakukan hal tersebut. Ucap Fokidova seperti dikutip dari laporan UNHCR Rav World pada Maret 2018 lalu. Sebagai contoh, pejabat mengklaim penutupan masjid-masjid di wilayah South Utara, Iswara, dan listrik Bobojon, Gufurov dikarenakan permintaan warna setempat. Dalam kedua kasus tersebut, pejabat terkait juga tidak dapat menjelaskan kepada forum 18 Rav World mengapa mereka hanya mengizinkan sejumlah masjid berdiri dengan kapasitas jauh di bawah jumlah jemaah sekitarnya. Di realisinya, di saat bersamaan, Pajiki Stanford juga membangun masjid pusat di kota Dusan Bay. Masjid itu diklaim menjadi yang terbesar di Asia Tengah yang mampu menampung sekitar 120 ribu jemaah sekaligus. Dikutip dan diplomat, masjid ini dibuka 2019 setelah dibangun 8 tahun dengan budget sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat. Sebagian besar biaya konsumsi kabarnya dibantu oleh Qatar. Masjid-masjid pusat besar yang dibangun pemerintah dikelola oleh pengurus dan imam yang ditunjuk dan digaji oleh negara. Pemerintah juga disebut mendiktik atau menyetujui isi korbah dan ceramah-ceramah di masjid yang seringkali menyertakan pujian-pujian eksplisif terhadap rejim Rahmon. Pesan yang ingin disampaikan jelas, satu-satunya bentuk Islam yang dapat diterima adalah Islam yang resmi yang sangat persentralisasi dan nasionalistis. Bunyi kolom opini Wakil Presiden Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat Ushir Tony Perkins yang dirilis dari kelemat pada Juni 2021 lalu. Wow, hampir 2000 masjid teman-teman dirubah jadi kafe, bioskop dan lain-lainnya yang lebih bermanfaat ya. Oke, kita baca dari CNBC Indonesia. Alasan negara mayoritas Islam Tajikistan larang warna memakai jilbab. Kenapa ya? Aneh ya. Cukup aneh sebenarnya. Tajikistan adalah negara dengan mayoritas muslim. Namun, Majelis Tinggi Parlemen itu telah meloloskan undang-undang kontroversial. Di bawah kepemimpinan ketuanya Ruzham Emo Bali minggu lalu, negara itu resmi meloloskan undang-undang yang melarang pakaian asing. Tajikistan menargetkan jilbab dan pakaian tradisional Islam lainnya yang masuk ke Tajikistan dari Timur Tengah. Mereka yang melanggar undang-undang itu akan didenda mulai dari 7.920 somoni Tajikistan hampir 12,1 juta atau untuk warga biasa, warga negara biasa hingga 54.000 somoni atau 82,9 juta untuk pejabat pemerintah. khusus tokoh agama mereka bisa dikenakan denda 57.600 somoni atau sekitar 88,4 juta. Wow. Perayaan dua hari besar agama Islam Idul Fitri dan Idul Akha untuk anak-anak juga dilarang. Undang-undang ini disahkan pada awal bulan ini. Tajikistan sebelumnya memiliki tradisi Isidgardak mungkin ya ini bacara basanya ya sorry kalau salah di mana anak-anak mendatangi rumah-rumah untuk mengumpulkan uang saku pada hari raya Idul Fitri. Apa yang terjadi? Alasan Tanjikistan. Keputusan ini dianggap mengejutkan. Menurut Sensus 2020 negara Asia Tengah berkenuduk 10 juta jiwa itu memiliki 96% beragama Islam. Pemerintah berdalih langkah ini disebut berguna untuk melindungi nilai-nilai budaya nasional dan mencegah tahayul dan ekstremisme. Khusus jilbab misalnya warga dilarang mengimport menjual mengenakan dan mengiklankan jilbab serta didorong untuk mengenakan pakaian tradisional nasional Tajikistan. Meski begitu larangan jilbab di Tajikistan dipandang sebagai cerminan garis politik yang ditemu pemerintah Presiden Sembur Hidup Emo Mali Rahmon yang berkuasa sejak 1997. Mengutip Euronews awalnya ini menjadi salah satu cara untuk menyingkirkan oposisi Partai Kebangkitan Islam Tajikistan TIRP. Dalam sejarahnya setelah persepakatan damai untuk mengakhiri Perang Saudara selama lima tahun terjadi tahun 1997 Rahmon yang berkuasa sejak tahun 1994 berdamai dengan TIRP. Di perjanjian lama itu TIRP yang pro syariah seharusnya berkuasa 30% di pemerintah tetapi secara perlahan Rahmon menyingkirkannya hingga 2015 menutup TIRP sepenuhnya dan menunjuknya sebagai organisasi teroris. Cap organisasi teroris disampaikan setelah patai tersebut di Cap hendak mengambil bagian dalam upaya kudeta pemerintah yang gagal kala itu Jenderal Abu Halim Nazar Soda seorang birokrat pemerintah utama tewas sebenarnya jilbab dilarang sejak tahun 2009 tutup kepala itu tidak boleh dikenakan di lembaga publik termasuk universitas dan gedung pemerintah Rezim Rahmon mendorong sejumlah aturan formil dan informil untuk mencegah negara ini Rezim Rahmon mendorong sejumlah aturan formil dan informil untuk mencegah negara-negara tangga memberikan pengaruh di sisi lain dia memperkuat kendalinya atas negara tersebut jenggot masjid juga kena meskipun tidak ada batasan hukum terhadap jenggot ditadikis beberapa laporan menyentangkan bahwa penandat hukum telah mencukur paksa pria yang berjenggot tebal lebat mereka dianggap sebagai tanda potensial pandangan agama ekstrim seseorang makin tebal jenggotnya makin ekstrim seseorang ya undang-undang tentang tanggung jawab orang tua yang berlaku pada tahun 2011 menghukum orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka ke pendidikan agama di luar negeri sementara menurut undang-undang yang sama mereka yang berusia di bawah 18 tahun dilarang memasuki tempat ibadah termasuk masjid tanpa izin sebuah pernyataan tahun 2017 oleh komite urusan agama kajikistan mengatakan bahwa 1938 masjid ditutup hanya dalam 1 tahun tempat-tempat ibadah diubah menjadi kedai teh dan pusat medis serangkaian undang-undang tersebut serangkaian undang-undang terbaru tersebut dikatakan didorong oleh sejumlah serangan mematikan di sejumlah negara tetangga dekat kajikistan salah satunya balai kota Krokus di Moskow pada bulan April hmm cerdas empat penerang yang ditangkap oleh pendagang hukum Rusia dikatakan berasal dari korasan apa yang disebut negara Islam atau ISIS-K mereka semua memiliki paspor Tajikistan wow sementara sementara itu Presiden Rahman mengklaim dirinya ingin menjadikan Tajikistan demokratis berdaulat berdasarkan hukum dan sekuler pernyataan ini mengutip kalimat terbuka konstitusi 2016 yang menasihati rakyat untuk mencintai Tuhan dengan hati mereka jangan lupa budaya anda sendiri sementara hal serupa tidak hanya di Tajikistan Perancis Denmark Belgia Sri Lanka Bulgaria China India Jerman dan Turki menjadi beberapa negara yang telah melarang gilbab dalam beberapa bentuk ya Tajikistan ini sepertinya negara muslim pertama yang melarang gilbab oke ini dari CNBC Indonesia ini dari Organizer of di Situs Luar Negeri ya teman-teman ya oke ini dulu deh yang dari Indonesia dulu CNN Indonesia Tajikistan was-was pengaruh teroris ISIS nah ini ya yang sebenarnya nih Tajikistan was-was pengaruh teroris ISIS sampai larang hijab dan janggut ya Tajikistan belakang menjadi sorotan usai mengesahkan undang-undang yang larang penggunaan hijab dan memelihara janggut bagi pria Parlemen negara mahasis muslim tersebut kemudian mengadopsi rancangan undang-undang mengenai tradisi dan perayaan RUU itu melarang penggunaan mengimport menjual dan memasarkan pakaian asing bagi budaya Tajik mayoritas penjabat dan publik menyebut larangan itu bertujuan terhadap pakaian khas muslim salah satu alasan pemerintah melarang penggunaan hijab dan akibut keagaman lainnya adalah demi melindungi nilai-nilai budaya nasional dan mencegah tahayu serta ekstrimisme alasan yang paling mendasar menelapan kebijakan itu bahwa Rajikistan dipimpin oleh pemerintah autoriter Presiden di bawah kepemimpinan Rahmonok Rajikistan memang hendak dijadikan sebagai negara sekuler Rahmonok menggunakan dalih memberantas ekstrimisme untuk mengejarkan kebijakan sekulerisme di negara tersebut beberapa kebijakan itu misalnya memaksa warganya mencukur jenggot membatasi usia orang yang masuk masjid melarang penggunaan hijab hingga menutup masjid besar-besaran langkah ini diambil karena rezim Tajikistan ingin melanggengkan otoritarianisme ini juga menghalangi rakyat Tajikistan kembali kepada syarat islam yang dianggap radikal oleh pemerintah gencar menupas ekstrimisme sejak runtuhnya Uni Soviet gerakan-gerakan islam meraja lelah di Tajikistan gerakan-gerakan ini umumnya berjujuan membangun tilafah islamiah di Asia Tenggara kondisi ini pun satu persatu dicegah dan diberantas oleh rejim Tajikistan yang condong ke dengan Barat dan diberikut upaya represi semacam ini justru menorong peningkatan ekstrimisme di negara tersebut pada tahun 2021 setelah Taliban mengambil alir Afganistan gelombang ekstrimis menyapu Tajikistan Tajikistan berbagi perdatasan dengan Afganistan sepanjang 1356 km menurut pemerintah Tajikistan Afganistan utara merupakan sumber utama aktivitas teroris wilayah itu disebut menampung ribuan ekstrimis lanjut khawatir utama khawatiran utama Tajikistan ini menacu pada ISIS-K dan jamaah Ansarullah yang beroperasi di Afganistan dilansir dari CNN ISIS-K dipimpin oleh warga Tajik yang baru-baru ini melakukan serangkai serangan di Eropa termasuk serangan Krokus Hall di Moskow pada Maret lalu yang menewaskan lebih dari 100 orang ISIS-K sangat sulit diberantas lantaran ada kesenjangan dalam informasi intelijen yang selama ini dikumpulkan Amerika Serikat tindak seperti Al-Qaeda yang melatih dan mengarahkan para anggota seperti dalam serangan 19-11 berfokus pada radikalisasi populasi rentan Tajikistan merupakan salah satu negara termiskin di dunia dimana penduduknya juga menghadapi penindasan agama yang ekstrim ahli terorisme terorisme percaya kedua faktor ini menyebabkan penduduk Tajikistan rentan terhadap radikalisme teroris dikutip dari The Guardian laporan intelijen pemerintah sekitar bangsa-bangsa atau PBB pada Maret lalu menunjukkan bahwa ISIS merekrut militan dari jemaah Ansarullah selama 12 bulan terakhir kelompok ini mengincar warga Tajik dan negara-negara Asia tengah rentan lainnya melalui propaganda yang disiakan di media sosial selama beberapa tahun terakhir warga Tajik dilaporkan terlibat dalam beberapa blok terorisme di Eropa dan Turki pada Januari dua militan ISIS menyerang sebuah gereja di Istanbul yang menewaskan satu orang dan menyelukai sejumlah orang lain kelompok itu juga bertanggung jawab atas serangan di Bandara Internasional Kabul pada tahun 2021 yang menewaskan 13 tentara Amerika Serikat dan lebih dari 150 warga sivil dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat sejak 2021 pemerintah Tajikistan akhirnya mengintensifkan upaya kontra terorisme pada tahun 2022 Amerika Serikat pun membantu negara itu untuk merenovasi dan membangun pos-pos perbatasan dan pos pemeriksaan di sepanjang perbatasan Tajikistan Afganistan Amerika Serikat juga menyediakan peralatan dan pelatihan untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan kemampuan kontra terorisme Tajikistan ya jadi ini dalam rangka memerangi teroris ya teman-teman larang jilbab potong jenggot mungkin celana cingkrang itu juga ya sepertinya bakal di ban juga ya ini dari luar negeri mungkin besar kurang lebih isinya sama ya jadi kita sudah baca oke ini reaksi dari CAIR CAIR ini Dewan Hubungan Amerika Serikat ini dari muslim ya CAIR mengecam larangan hijab dan pakaian islami di Tajikistan CAIR ini artinya Dewan Hubungan Amerika Islam organisasi advokasi dan hak-hak sipil muslim terbesar di negara itu maksud di Amerika hari ini mengutuk pengesahan undang-undang di Tajikistan yang melarang jilbab atau pakaian islam lainnya RUU ini bertujuan untuk membatasi penggunaan apa yang disebut pakaian asing alien plot target utamanya adalah jilbab dan pakaian islami lainnya mungkin cingkrang juga ya larangan hijab merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beratama dan larangan terhadap pakaian keantamaan seharusnya tidak terdapat di negara manapun yang menghormati hak-hak rakyatnya kata direktur penelitian dan advokasi cair klore saylon kami mengutuk undang-undang kejam yang represif ini dan menesak pemerintah Tajikistan untuk membatalkan keputusan ini ya yang seperti ini memang mereka ya saya nakidat ya mereka kalau misalnya ada yang melarang jilbab mereka lah bilang itu oh itu tidak menghormati hak melanggar hak tapi daerah-daerah tertentu yang memaksa orang untuk menggunakan jilbab mereka gak ngomong apa-apa tuh diam-diam aja tuh ada kok di Indonesia ada kok daerah-daerah yang khusus maksa ya untuk menggunakan jilbab dan pakaian-pakaian Islam bahkan orang-orang non-muslim pun dipaksa loh dipaksa-pakaian-pakaian Islam ya ada di Indonesia juga jangan kan di luar di Indonesia aja ada ya kok diam-diam aja ya emang kayak gini kadang-kadang ada munafik ya teman-teman ya mereka cuman memanfaatkan hak asasi manusia untuk kepentingan mereka sendiri oke ini dari detik hikmah profil Tajikistan negara manusia muslim Tajikistan baru ini melarang warganya menggunakan jilbab dan merayakan hari besar Islam berikut profil negara Tajikistan dan penjelasan lebih lanjut mengenai larangan tersebut menurut catatan ensikopedi Britannica Tajikistan merupakan negara yang terletak di aset negara negara ini memiliki pantai karena berbatasan langsung dengan Kiribistan Utara China di timur Afghanistan di selatan serta Uzbekistan di barat dan barat laut ibu kata Tajikistan adalah Dus Hanbe sebelumnya Tajikistan merupakan negara konstituen Uni Soviet dari 1929 hingga mencapai kemerdekannya 1991 kendati memiliki wilayah yang terkecil di antara 5 negara bagian Asia Tengah Tajikistan memiliki elevasi tertinggi karena mayoritas wilayah Tajikistan merupakan pegunungan setengah dari pegunungan tersebut terletaknya 3.000 meter di atas kembangan laut penduduk Tajikistan terdiri dari berbagai etnis akan tetapi mayoritas penduduknya merupakan etnis Tajik bahasa resmi yang digunakan penduduk Tajikistan adalah bahasa Tajik dari segi ekonomi penduduk Tajikistan sangat bergantung pada sektor pertanian dan jasa kapas menjadi komoditi yang paling unggul di Tajikistan subsektor penting lainnya diantaranya pertanakan yang mencakup sapi berkandung panjang domba gisar dan kambing budi daya buah-buahan biji-bijian sayuran juga berperan besar terhadap perekonomian Tajikistan menurut data asosiasi data agama kata The Association of Religion Data Archives Arda Tajikistan merupakan negara yang memiliki luas 55.300 mil persegi dan penduduknya lebih dari 7 juta jiwa diperkirakan 97% warga Tajikistan mengidentifikasi diri mereka sebagai muslim larangan hijab dan merayakan hari besar Islam yang dikenakan kepada warga Tajik tentunya menjadi hal yang memperhatinkan bagi umat muslim Tajikistan sahkan undang-undang pakaian islami dan hari raya pekan lalu Presiden Tajikistan menaikkan undang-undang yang melarang warga mengenakan pakaian berhijab dan perhatikan tradisional Islam lainnya undang-undang ini juga melarang anak-anak merayakan dua hari besar Islam yakni Idul Fitri dan Idul Adha laporan media independen Tajikistan Asia Plus akhir pekan lalu Majelisi Namoyandagon Majelis Rendah Parah Tajikistan sebelumnya menyetujui ranjangan undang-undang pakaian tradisional khususnya di ijab atau perundung islam pada 8 Juni lalu tindakan keras Tajikistan terhadap diubah bukan hal yang baru peraturan yang tidak resmi halnya telah berlaku sejak 2007 berkaitan dengan pelayanan hari besar Islam Presiden Tajikistan menjelaskan melalui situs resmi bahwa aturan baru ini bertujuan melindungi nilai-nilai asli budaya nasional tak mencegah tahayul dan prasangka serta mencegah pemborosan dalam mengadakan perayaan dan upacara hmm pemborosan bagus selain itu peraturan tersebut juga bertujuan meningkatkan spiritualitas dan tingkat sosial ekonomi masyarakat Tajikistan serta perlindungan hak dan kebebasan anak belajar dan pembelajaran pendidikan anak dalam semangat kemanusiaan kebanggaan patriotisme penghormatan terhadap nilai-nilai nasional dan universal terakhir dijelaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan memastikan pembangunan sosial ekonomi negara meningkatkan para kualitas hidup rakyat memperkuat stabilitas masyarakat hukum dan ketertiban ya ini intinya ingin memperkuat negaranya ya dengan hal-hal yang modern dan sekuler sedangkan tadi ya kita lihat ya Islam langsung kejang-kejang yang bukan negaranya yang kejang-kejang ini Tajikistan ya kalau teman-teman bingung Tajikistan dimana ini lokasinya Tajikistan ya ini di Asia Tengah disini China dibawahnya ini adalah Afghanistan tadi di atas ini ada Rusia ada negara-negara lain ini Tajikistan yang warna hijau oke ya ini bekas negara-negara Soviet ya oke sekarang saya mau baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita sudah mendengarkan berita tersebut luar biasa ada apa dengan Islam di beberapa negara lain yang berkaitan dengan Islam secara agama disana teman-teman dari penjelasan yang barusan kita dengarkan selalu ada problem-problem yang dihadapi oleh beberapa negara yang di dalamnya ada agama-agama yang sedang dianut nah alasan-alasan yang dibuat itu menurut mereka adalah alasan yang cocok untuk negara mereka bukan untuk Indonesia ya nah teman-teman kenapa hal itu bisa terjadi ya karena mungkin ada sesuatu hal yang kurang tepat ya kurang tepat sehingga dilarang atau bahkan malah ditutup sebanyak itu gitu ya saya tidak tahu apa yang menjadi pokok masalahnya tapi dari berita itu kita bisa melihat dengan jelas bahwa ada satu keadaan yang mengharuskan mereka menutup dan melarang ya melarang hal-hal itu dilakukan khususnya untuk keyakinan agama Islam ya jangan jangan panas jangan marah gitu ya karena itu merupakan negara lainnya gitu ya ya negara-negara lain pun sudah semakin sekuler teman-teman misalnya Arab Saudi sudah semakin sekuler kan Arab Saudi yang notabene itu negara Islam yang dulu itu menekankan hijab dan lain sebagainya justru saat ini lebih bebas kalau disana dulu beritanya perempuan tidak bisa menyetir mobil sekarang sudah bisa dan lain sebagainya entah itu sebuah kemajuan ya nah kalau di negara-negara Islam itu sudah menunjukkan tidak perlu lagi misalnya menekankan satu identitas agama ditekankan dalam satu negara bahkan diberi ruang untuk keberagaman begitu ya bagaimana dengan Indonesia Indonesia gitu ya aduh Indonesia mungkin lebih mabuk agama guys mungkin lebih mabuk agama bahwa ada orang-orang yang mempertontonkan bahwa agamanya yang paling benar di buka bumi ini dan orang lain yang beribadah bisa dipersekusi bisa dilarang bisa dibubarin begitu ya bahkan yang baru-baru yang terjadi kan kita bisa lihat ya nah teman-teman hal ini sangat disayangkan sangat-sangat disayangkan begitu di negara yang dihuni oleh beragam etnik beragam agama justru didapati orang-orang oknum-oknum tertentu yang masih yang paling merasa paling merasa yang paling merasa punya agama yang lebih baik dibandingkan agama lain yang lain tidak boleh beribadah tapi saat yang sama kita lihat selalu penutupan jalan untuk melaksanakan ibadah gitu ya bagaimana dengan berita tersebut yang tadi itu ingat ingat teman-teman semua itu mereka lakukan karena ada pertimbangan-pertimbangan mereka kalau harus mereka menutup masjid menutup bahkan melarang hijab melarang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan agama islam itu urusan mereka bukan urusan kita tetapi dari berita ini kita dapat belajar ya belajar ya setiap keputusan yang diambil itu pasti ada sebabnya misalnya di Arab Saudi atau yang barusan kita dengar itu mereka itu mengizinkan bukan lagi kemajuan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu tetapi harus secara seragam begitu ya itu luar biasa teman-temannya nah saat semua itu berlangsung tidak ada unsur apapun di dalam video ini selain daripada menginformasikan kepada teman-teman bahwa bahwa di daerah-daerah itu pun ada orang yang sudah melakukan aksi sedemikian rupa sampai menutup rumah ibadat masjid dan lain sebagainya ada apa mari kita terus lihat informasi proses lanjutnya bahwa kalau ada kemunduran yang disebabkan oleh agama tertentu maka lebih baik lebih baik itu semua berlahan-lahan diperbaharui diperbaiki ditata lebih bagus begitu ya karena agama sesungguhnya menata kehidupan ini menata keberagaman menata antar umat beragama jangan kau ngaku beragama tapi saat yang sama kau merugikan orang lain negaramu gak maju orang-orang di sekitarmu malah ketakutan jangan sampai orang beragama demikian saya berharap di Indonesia secara khusus semakin terjalin kerukunan antar umat beragama walaupun berbeda cara ibadat berbeda rumah ibadat berbeda Tuhan berbeda Allah dan lain sebagainya tetap rukun satu dengan lain karena toleransi itu hanya dapat terjadi ketika kita memberikan kebebasan kepada keperbedaan oke teman-teman kiranya kasih Kristus yang selalu memberkati kita Tuhan memberkati jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe like, komen, dan share sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati